Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat barusan saja saya kedatangan kembali pasien Merknya adalah Regency Kipas Angin Lantai Tornado Pen ya Sobat Ini kata pemiliknya kipas angin ini adalah mati total Sobat Mati total Bagaimana cara memperbaikinya Sobat ikutin terus Ada pun alat-alat yang harus kita siapkan Ada akometer Sobat Ada kunci L4 ya Ini untuk membuka baling-baling kipas Ada obeng kembang, ada tang, ada gunting Nah ini benda pipih Sobat Sobat pilih saja ya Benda apa saja lah untuk mencungkil atau membuka ya Membuka tutup jaring depan kipas ya Ada bensin sedikit Jangan banyak-banyak nanti jatuh Sobat Ada singer oil Efektif pelumas kipas angin Dan tisu Baiklah Sobat pertama-tama kita cek dulu kelistrikannya dengan apometer ini Apometer kita setting ke kilo ohm Ya lalu kita hubungkan colokannya dengan apometer kita tekan speed 1 Tidak bergerak ya Sobat Speed 2 tidak bergerak dan speed 3 juga tidak bergerak ya Sobat Jadi secara kelistrikannya Dinamo kipas ini terjadi hubungan putus ya Namun dimana kerusakannya kita bongkar aja Sobat Kita buka mesinnya kita cek Oke Ya kita buka Ini pengait-pengait ini kita Lepaskan dulu ya Sobat masukinnya di ujung Pisau ini Sedikit saja masuknya ke sini ya Sedikit saja Sobat begini ya Kita tekan ke bawah Ya begitu Ini juga sama Kita tekan ke bawah begitu Sobat Ini juga sama kita tekan ke bawah ya Terbuka ya Sobat Lalu kita buka baling-balingnya dengan kunci L4 Ya kita tukar saja Kita lepaskan Lalu saklar speed kita lepaskan Lalu ini kipasnya kita tidurkan Sobat Lalu ini ada baut 4 ini Kita buka Ya lalu mesinnya kita angkat keluar Dan saklarnya kita angkat ke depan Kita tarik ke depan semua Jadi Sobat sebelum kita bongkar mesin dinamonya ini Kita cek yang kedua kalinya Dari dalam saklar sini ya Kabel-kabelnya Ini kita buka dulu Sobat Ya ini Sobat Dalamnya Ini dua kabel dari Listrik ya Dua kabel Yang satu ke saklar nol disini Yang satu dia menuju Kumparan ya Atau dinamu Yang warna hitam ini ya Nah ini kita buka dulu Sobat Sekarang kita cek Dengan akometer Kita cek Kabel hitam dari Dinamo Ini kabel hitam Kita cek ke speed ya Sobat Ini speed 3 juga Tidak nyala Atau tidak bergerak Speed 2 Speed 1 juga tidak bergerak Sobat Ya jadi jalur AC dari Dinamo ini Terputus ya Sekarang kita cek Kita cek antar speed ya ini ya Dia bergerak Sobat Nah ini sudah kita pastikan Apabila dia menggunakan Pius Maka piusnya putus Apabila tidak menggunakan Pius Maka dipastikan Kawat lilitannya Kebakar ya Karena apa Karena di ujung kabel hitam ini Yang kabel AC ini Yang ke dinamo Itu di ujungnya terhubung Dengan pius ya Sobat Kemungkinan piusnya putus Ya karena kita sudah Memastikan bahwa Piusnya putus Ini kita sambung kembali Sobat Supaya tidak berantakan Ya lalu Selanjutnya Mesin dinamo kita Buka ya Sobat Ini ada Cover Mesin Ini ada baut Empat Sobat Ada baut empat Kita buka Sobat Sebelum dibongkar Sobat Supaya Sobat tidak Bingung Ini kita kasih Tanda dulu ya Sobat Lingkaran ya Kenapa Karena disini nanti letak Baut-baut ini Ya kita kasih tanda lingkaran Ya lalu kita Buka Ya lalu Di belahan ini Kita buka Dengan menggunakan Benda pipih ya Kita buka Ya Tahan-tahan kita buka Ya begitu Sobat Astrotornya kita cabut keluar Ya ini lengket Sobat ya Kita lap Dengan tisu dan bensin Tisu dan bensin Kita lap dulu Minyak-minyak yang bekas ini Supaya kita megangnya Lebih Lebih bersih lah Begitu Ya karena Posisi Pius Ada di belakang sini Untuk itu ini kita keluarkan dulu Sobat Karennya ya Karennya kita angkat keluar dulu Ya sebelumnya kita kasih tanda dulu Sobat Kita kasih tanda Ya begitu Sobat Jadi di Karennya kita kasih tanda Garis Lalu di bodinya juga Kita kasih tanda Supaya nanti Setelah Kita bongkar Nanti masuknya Sesuai dengan Posisinya begini Sobat Lalu kita ketok Sobat Bagian pinggirnya sini Jangan Karennya ya Sobat ya Jangan besi Karennya ya Tapi di pinggir sini Di pinggir tutup Belakang ini Ya kita ketok begitu Ya terbuka Kita ulur ke dalam kabelnya Supaya ini kelihatan Ya ini Sobat Dalamnya ini sudah banyak yang putus Sobat ya Ini pengikatnya nih Nah ini Karena ini panas Sebelum kita bongkar Sobat Kita amankan dulu Kita amankan dulu ini Kita ikat dulu dengan talitis Ini talitis ukuran 2,5 x 100 ml Kita amankan dulu Kita ikat dulu ya Selongsong ini jangan sampai terurai Nanti dia berantakan Malah Jadi putus Lilitannya Kawat kumparannya Kita kasih dua dulu Supaya dia Megang dulu ya Ya ini Sobat Ya ini Ini piusnya Sobat ya Ya ini piusnya Jadi sebelum pius ini Kita ganti Sobat Kita pastikan dulu Apakah ini Betul-betul putus Kita kletek dulu Sobat Kita angkat sedikit Ya Sudah kelihatan Lalu kita cek Sobat Dengan akometer Nah kelihatan Sobat ya Supaya dia Begeram Kita cek Ya Betul sekali Sobat Jadi piusnya yang putus Kita ganti pius baru Sobat Ya pius yang lama Kita patahkan Kita patahkan saja Sobat Dengan gunting Pelan-pelan Ya ini Ya ini sudah saya siapkan Penggantinya Di ujung sini Ini kita kletek dulu Sobat Supaya bisa kita solder Di bawahnya Kita tatakin dulu Supaya Kawat-kawat Lilitannya Tidak Tergores Oleh silet Ini kita ukur saja Sobat Kita ukur kebutuhannya Kira-kira Segini Ya segini Sobat Kita Putuskan saja disini Ya Lalu Ini kita kasih isolator Kita kasih isolator Dulu disini Ya Seperti biasa Dengan menggunakan Selongsong kabel ini Untuk isolasi Disini Atau isolator Kita ukur dulu Ya kebutuhannya Segini Dalamnya kabel ini Kita ambil Ya ini Sobat Lalu ini kita masukkan Kesini Apabila Kesulitan ini Bisa kita bakar Dikit Kita bakar Dikit Sobat ya Supaya dia bisa masuk Dikit saja Sobat Lalu ini Nanti kita solder Kesini Sebelum kita Sambungkan Piusnya Di bawah sini Kita kasih Isolasi dulu ya Sobat ya Isolasi kertas ini Supaya Tawat Kumparannya aman Atau tawat Tulitannya aman Kita double saja Sobat Isolasi double ya Isolasi kertas Disini Ya begitu Sobat Supaya Kawat Delitanya Atau kawat kumparannya aman Ujung kaki Pius ini Kita kasih dulu Timahnya ya Belum kita pasang Disini kita Kasih selongsong Sobat Selongsong bakar Untuk menutup Nanti bekas solderan ya Ya Ini bolak-balik Gak apa-apa Sobat ya Masang Pius Bolak-balik Gak apa-apa Ya Lalu ujung solderan Kita kasih Timah Saat nyoder Pius Sobat Jangan terlalu lama ya Nanti Kalau terlalu lama Dia Kena panas dari solderan Ini putus ya Karena Pius ini adalah Pendeteksi panas ya Pendeteksi panas Jadi waktu nyodernya Cepat aja Sobat ya Cepat begini Ya Begitu saja Sobat Ya Sudah nempel Kita kasih timah lagi Kaki Satu lagi Setelah penyolderan selesai Sobat Kita tes lagi dengan apometer Ya Speed kita tekan satu Ya Begerak Sobat ya Dua Begerak Ya Tiga juga Begerak Ya Berarti Penggantian Pius sudah Sempurna Lalu ini kita Tutup Dengan selongsong Buka solderan Agar tidak Berhubungan ya Lalu diatas ini Kita tutup lagi Dengan isolasi Kertas Kita kasih dua lapis Ujungnya kita Sobek sobek begini Kita tutup Kita kasih talitis Kita ikat dengan talitis Kita ikat dengan talitis Sekarang kita Sekarang kita bersihkan Busing ini dengan Asrotonnya kita bersihkan dengan Tisu dan Bensin Kita lap semua Lalu kita tambahkan Singer oil Di dalam Di dalam busingnya juga Kita putar Putar Di dalam busingnya Kita putar Putar Kita lap semua Sobat Supaya bersih Dari debu Ya ini namanya Mencuci mesin Ya sobat Tentunya bukan dengan air Tapi dengan Tisu dan Bensin Sekarang kita Pasang kembali Sobat Jadi sudah kita Kasih tanda Sobat Nah ini Tandanya Sobat ya Ini tandanya Dua ya Ini harus ketemu Dengan Ini Garis dua Ini Jadi kita luruskan Saja sobat Iya Begitu Ya lurus Lalu kita Ketok Yang kita ketok Karen ya Sobat ya Sekarang ya Supaya dia masuk Kedalam Pelan-pelan Sobat Pelan-pelan Ya Setelah Masuk Kita pasang As rotornya Kita pastikan Rata Minyaknya Lalu Yang depan Ya ini Tadi sudah Kita kasih tanda Tanda silang Ya ini Tanda silang Ya sobat Mungkin Tanda silang Tanda silang Tanda silang sini Ketemu dengan Tanda silang sini Sudah kita kasih tanda Jadi silang Ketemu silang Jadi begini Sobat Ya Lurus ya Lurus semua Lalu Supaya dia Rapat Sobat ini Ini masih Renggang ya Supaya dia rapat Kita ketok Pinggir sini Sobat ya Pinggir sini yang kita ketok Jangan tengahnya ya Kalau tengahnya nanti Posisi Busing bisa berubah Jadi yang kita ketok Sebelah pinggirnya Ya sudah rapat Sobat Sempurna Lalu kita baut Untuk masang baut ini Yang sudah kita lingkarin Tadi ya Sudah kita beri tanda lingkaran Rumusnya seperti biasa Apabila sudah kita pasang baut Lalu kita ketok sekali Supaya dia Lebih lancar Terakhir kita lap Sobat Dengan tisu dan bensin Supaya sisa-sisa minyaknya Tidak ada ya Di sekitar mesin Ya selesai Sudah sobat Kita mengganti Pius Kipas angin Regensi Tornado fan ini Selanjutnya Kita tes dulu Kita tes Ya ini kita Colokkan ke listrik Speed 1 Speed 2 Speed 3 Ya normal sobat ya Untuk selanjutnya Kita rakit ke bodinya sobat Ya ini sobat Bodi-bodinya sudah Saya cuci dengan air Dan sabun Tentunya dengan Menggunakan kuas Ya ini kita tidurkan Begini sobat Lalu mesin kita Masukkan dari sini ya Dari sebelah atas Kita Masukkan dari atas Ya lalu ini Lubang-lubang yang Besar ini Oh sobat Lubang-lubang besar ini Kita Kita paskan dengan Lubang ini ya Lubang bodi ya Ya Cuman diingat sobat Diingat ya Untuk kabel ini Ini sebelah kanan ya Kalau kita lihat dari depan Ini sebelah kanan Ya ini sebelah kanan Jadi jatuhnya begini sobat Ya Ya Lalu kita masukkan Kondomnya Ya sebelah bawah Kita pasang Mur dan ring ya Kita pasang Box saklarnya Ya Ya selanjutnya Kita pasang Baling-baling Jadi cuakan ini Lurus dengan Bautnya Lalu kita kunci Dengan kunci L Kunci L4 Sobat ya Ya Selanjutnya Kita pasang Tutupnya Dari bawah dulu ya Sobat ya Bawah dulu ini Kita Masukkan dulu ya Ya Pin-pin Lalu terakhir Bagian atas Sobat Bagian atas Ini kita cungkil Terbalik Sobat Lalu ini kita dorong Ini kita dorong Ke belakang Kita dorong Ke belakang Gitu Kita Dongkrak Ke belakang Ya Lalu kita Dorong Ya terakhir sobat Kita tes Colokan ke listrik Kita tekan speed 1 Speed 2 Speed 3 Ya Ya demikian sobat Tutorial kita Mengenai cara Mengganti Thermofuse Yang putus Kita ganti baru Dan Bodi luarnya Ini kita cuci Dengan Air dan sabun Dengan menggunakan Kuas ya Agar bersih Higienis Demikian Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh